Intro Sahabat Kompas.com Wacana perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ramai diperbincangkan publik. Wacana ini mulai mencuat ketika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar alias Ca'i Min menyuarakan harapan untuk menunda pemilu 2024. Menurutnya, penundaan ini perlu dilakukan agar tak mengganggu stabilitas ekonomi yang disebut akan membaik. Ia meminta pemilu 2024 ditunda selama 2 tahun. Tak hanya Ca'i Min, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketung Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan rupanya mendukung wacana tersebut. Meski begitu, Presiden Jokowi Dodo telah berulang kali menolak wacana tersebut. Bahkan, Jokowi mencurigai sejumlah pihak sengaja menjermuskannya melalui wacana tersebut. Pengamat politik Universitas Paramadina Henry Satrio menyebut ada tiga kemungkinan yang menyebabkan wacana tersebut masih terus muncul. Henry menilai, kemungkinan pertama adalah sejumlah ketung partai sedang bercanda untuk menyenangkan Jokowi. Selain itu, ia menduga sejumlah ketung partai merasa takut jika elektabilitasnya turun di 2024. Sementara kemungkinan terakhir adalah dugaan adanya orang yang menyuruh wacana tersebut bergulir. Meski begitu, Henry mengimbau masyarakat untuk tak menanggapi usulan tersebut. Pasalnya wacana itu dapat merusak demokrasi di Indonesia. Selain itu, wacana tersebut sama saja dengan mengkudeta Komisi Pemilihan Umum. Sementara Henry juga mengapresiasi sejumlah partai yang tak terpengaruh dengan wacana ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!